Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 16. Hal yang sebenarnya baru diketahui Hong Tong Pei pada kira-kira 5 tahun berselang. Tapi, karena kejadian tersebut menodai nama partai maka orang-orang Hong Tong Pei selalu menutupkan rapat. Bagaimana nyonya muda itu bisa tahu rahasia tersebut? Para semukakat ILO Jin lantas saja berubah pucat dan sambil mementang 10 jarinya, ia mengangkat kedua tangannya untuk menyerang. Tapi di lain detik, ia ingat bahwa sebagai seorang tua, tak pantas ia turun tangan lebih dahulu terhadap seorang wanita muda yang kelihatannya begitu lemah lembut sehingga tangan yang sudah terangkat itu berhenti di tengah udara. Sambil menahan amarah, ia berpaling kepada Cui San dan bertanya, Siapa dia? Istriku. Jawabnya, putrinya Intua Kaucu dari Pehbie Kau. Menyelak si Hoako. Pehbie Engong Intian Cheng memiliki ilmu silat yang tidak dapat diukur tingginya dan sehingga waktu itu, seorang pun belum pemah dapat melayaninya dalam 10 jurus. Mendengar bahwa Nyonya Cui San adalah putri Intian Cheng, Tong Bunli yang lantas saja merasa keder dan berkata dengan suara terputus-putus. Oh, begitu. Sesaat itu, Cheng Hiei Sutai yang sedang masuk ke gubuk perahu belum pemah bicara, baru membuka mulut. Sebaiknya kita minta Jie Jie Hyap menerangkan seluk-beluk kejadian ini. Katanya, urusan ini berbelit-belit dan sudah menyeret banyak sekali orang. Kata Lian Ciu. Di samping itu, permusuhan sudah berjalan lama sekali, sudah kurang lebih 10 tahun, sehingga dapatlah dimengerti, jika kita tak akan dapat mengukpasnya dalam tempo pendek. Begini saja, tiga bulan kemudian partai kami akan mengadakan perjamuan di Hang Helau dan mengundang wakil-wakil berbagai partai serta golongan. Dalam pertemuan itu, kita akan merundingkan persoalan ini sedalam-dalamnya. Bagaimana pendapat kalian? Aku setuju. Jawab Cheng Hiei seraya mengangguk. Siapa benar, siapa salah, boleh dibicarakan tiga bulan lagi. Kata Tong Bun Liang. Tapi tempat sembunyinya Chia Sun harus diberitahukan sekarang juga. Cui San menggelengkan kepala. Sekarang tidak bisa. Katanya dengan suara tetap. Tong Bun Liang gusar tak kepalang, tapi sebisa-bisanya ia menahan sabar. Karena ia mengerti bahwa jika Bu Tong Pei sampai bersatu padu dengan Pah Biai Kau, akibat bakal hebat sekali. Maka itu, dengan muka merah padam, ia bangun berdiri dan mengangkat kedua tangannya. Baiklah. Kita akan bertemu kembali tiga bulan kemudian. Tong Samya, bolehkah kami menumpang di perahumu? Tanya si Ho Ako. Mengapa tidak? Jawabnya. Bagus. Sumuai, ayolah. Mengajak si Ho Ako. Orang-orang Kun Lo datang ke tempat pertempuran dengan menggunakan perahu Butong dan dengan sikapnya itu, terang-terang si Ho Ako sudah memandang Butong Pei sebagai lawan. Tapi Jiyelian Chiu tetap bersikap tenang. Dengan manis budi ia mengantar semua tamu ke kepala perahu. Sepulangnya kami ke Butong dan sesudah kami memberi laporan kepada In Su, kami akan segera mengirim surat undangan. Katanya sambil membungku. Baru saja si Ho Ako mau menyeberang ke perahu Hong Tong, tiba-tiba sosok berkata. Si Ho Ato Otiang, tahan dulu. Aku mau menanyakan serupa hal. Ada apa? Tanya si berangasan sambil memutar tubuh. To Otiang. Kata pula si Nyonya sambil bersenyum. Tak henti-hentinya kau mengatakan, bahwa agama kami agama menyeleweng, agama sesat sedang aku sendiri perempuan siluman. Bolehkah aku tahu di mana sesatnya dan di mana sifat silumannya? Untuk sejenak si Ho Ako tertegun. Sesudah menenteramkan hati, ia menjawab. Agamamu bukan agama tulen, tapi menyeleweng dan tersesat dari jalan yang lurus. Kecantikanmu seperti kecantikan siluman rase yang jahat dan cabul. Itu jawabanku. Perlu apa kau rewel-rewel? Kalau kau bukan siluman, bagaimana seorang laki-laki sejati Tiongohiap bisa terpincuk? Hu hu. Terima kasih untuk penjelasan itu. Kata sosok. Si Ho Ako girang dan bangga, menganggap Nyonya muda itu sudah dijatuhkan dengan kata-katanya yang tajam. Sambil bersenyum, ia menindak ke papan untuk menyeberang ke perahu Tong Bunliang. Perahu Buteng dan Hong Tong adalah perahu-perahu besar dengan tiga layar sehingga walaupun berdempetan, jarak antara kedua perahu itu, yang dihubungkan dengan papan masih kira-kira dua tombak. Karena harus bicara dulu dengan sosok, si Ho Ako jadi ketinggalan dan sesudah semua orang berada di perahu Tong Bunliang, ia sendiri baru mulai menyeberang. Baru berjalan beberapa tindak, mendadak ia merasakan kesiuran angin luar biasa di belakangnya. Meskipun berangasan dan pendek pikiran, ia berkepandaian tinggi dan berpengalaman luas. Intau dirinya dibokong dan begitu memutar badan, tangannya sudah mencekal pedang. Mendadak, mendadak saja, ia merasa kedua kakinya menjeblos ke bawah. Papan penyeberangan putus jadi dua. Sebisa-bisanya ia berusaha untuk menolong diri, tapi karena jarak keperau Hong Tong masih agak jauh, maka tanpa ampun lagi ia tercebur ke dalam air. Sial sungguh, ia tidak bisa berenang, sehingga dalam sekejap, ia sudah minum beberapa ceguk air asin. Selagi ia kebingungan dan memukul serta menendang air dengan tangan dan kaki, tiba-tiba melayanglah seutas tambang. Cepat-cepat ia mencekalnya dan di lain saat, ia merasa badannya terangkat naik ke atas permukaan air. Ia menengadah dan melihat bahwa yang mengangkatnya adalah Tia Tanju yang paras mukanya seperti tertawa, tapi bukan tertawa. Tak usah dikatakan lagi, itu semua kerjaan sosok. Karena mendongkol, diam-diam ia memerintahkan Hong dan Tia Tanju mengerjakan. Si berangasan itu. 36 golok terbang dari Hong Tanju terkenal dalam kalangan Kang O. Golok itu yang tipis dan tajam luar biasa, jarang meleset dari sasarannya. Selagi sosok bicara dengan si Hoa Kyo, dengan sekali menimpuk, Hoa Tanju telah memotong papan itu dengan huwitunya dan meninggalkan sebagian kecil supaya tidak lantas jatuh ke dalam air dan baru akan patah jika diinjak Tia Tanju sendiri siapa sedia daagan seutas tambang, tapi pertolongannya baru diberikan sesudah si Hoa Kyo minum banyak air. Wies Uniyo, Pong Bunliang dan yang lain-lain menyaksikan itu dengan metemem lalak, tapi mereka tidak dapat segera menolong, karena berada dalam jarak yang agak jauh. Si Hoa Kyo merasa dadanya seperti mau meledak, tapi dalam keadaan tidak berdaya, sedapat dapatnya ia menahan amarah. Selaka sungguh, baru mengangkat kira-kira satu kaki dari permukaan air, Tia Tanju berseru. Toheng, katanya, jangan kau bergerak. Penagaku tidak cukup. Jika kau bergerak tambang ini bisa terlepas. Si Hoa Kyo bingung bukan main. Kalau dilepas, ia bisa celaka, atau sedikitnya bakal minum lebih banyak air asin. Tiba-tiba Tia Tanju berteriak. Hati-hati. Dengan sekali menyentak, tubuh si Hoa Kyo terayun ke belakang tujuh-delapan kaki dan kemudian, ia melemparkan bandulan manusia itu ke perahu seberang. Begitu kedua kakinya hingga di atas geladak perahu hongtong, si Hoa Kyo kalap bahna gusarnya. Kegusarannya lebih meluap-luap, karena orang-orang pehbiak kau dengan serentak bersorak-sorai. Karena pedangnya sendiri sudah hilang di dalam air, bagaikan kilat ia menghunus pedang Wies Unio dan melompat ke kepala perahu untuk menerjang musuh. Tapi, jarak antara kedua perahu itu sudah sangat jauh, sehingga apa yang dapat dibuatnya hanyalah mencaci habis-habisan. Semua perbuatan sosok telah dilihat oleh Jie Lian Chiu, yang damdiam mengakui, bahwa wanita itu benar mempunyai sifat-sifat yang sesat dan kurang tepat untuk menjadi pasangan adiknya. Maka itu, ia lantas saja berkata, In Hyokou dan Li Hyokou, ku harap kalian suka menghadapi pertemuan di Oaye Holau pada tiga bulan kemudian. Sekarang kita berpisah saja. Ngote, mari ikut aku pergi menemui In Su. Baiklah. Kata Chui San dengan perasaan tidak enak. Sosok mengerti, bahwa dengan berkata begitu, Lian Chiu berusaha untuk memisahkan diri dari seng suami. Dengan paras muka duka, ia mendongak mengawasi langit dan kemudian menunduk, memandang geladak perahu. Chui San lantas saja mengerti maksud istrinya, yang ingin mengingatkan sumpahnya sendiri yaitu langit di atas. Bumi di bawah, kita tak akan berpisahan lagi. Maka itu, ia lantas saja berkata, Jieko, aku ingin sekali mengajak tehumu dan anakku pergi menemui In Su lebih dulu dan sesudah mendapat perkenaan beliau, barulah aku mengunjungi Gahu, mertua. Bagaimana pendapatmu? Begitupun baik. Jawab seng kakak sambil pengangguk. Soso girang. Susiok, katanya kepada Li Tian Hoan. Aku mohon Kasuka memberitahukan Tia Tia, ayah, bahwa anaknya yang tidak berbakti telah bisa pulang ke Bali, dan di dalam beberapa hari, kami akan pulang ke Chong Tu untuk menemui beliau. Baiklah. Kata Li Hyo Chu seraya manggutkan kepala. Kami akan menunggu kalian di Chong Tu. Ia bangun berdiri dan berpamitan. Bagaimana dengan kakakku? Tanya Soso sebelum Li Tian Hoan berlalu. Bagus, sangat bagus. Jawabnya. Selama beberapa tahun ini, ilmu silat kakakmu telah mendapat kemajuan luar biasa, sehingga aku sendiri sudah ketinggalan sangat jauh. Ah! Susiok selamanya suka guyon-guyon dengan anak-anak. Kata Soso sambil tertawa. Tidak, aku tidak bicara main-main. Kata Seng Paman dengan suara sungguh-sungguh. Kemajuan kakakmu malah telah dipuji juga oleh ayahmu sendiri. Ah! Susiok! Katanya Cui San janganlah memuji orang sendiri di hadapan orang luar. Aku kuatir Jie Jie Hiap akan tertawa. Sesudah Tiongho Hiap menjadi kowea, menantu, apakah Jie Jie Hiap masih dipandang sebagai orang luar? Kata Litian Hoan Seraya tertawa dan kemudian, sesudah memberi hormat, bersama dengan kawannya, ia lalu meninggalkan perahu Butoh. Mendengar tanya jawab itu, Lian Chiu merasa kurang senang, tapi ia hanya mengerutkan alis dan tidak mengatakan apa-apa. Begitu lekas orang-orang Pahie Kau berlalu, Cui San segera bertanya dengan tergesa-gesa. Jie Kuo, bagaimana dengan keadaan Sam Kuo? Apa, apa, lukanya sudah sembuh Nian Chiu menghela nafas, ia tidak lantas menjawab pertanyaan adiknya. Jantung Cui San berdebar keras. Dengan mata memelalak, ia mengawasi muka Seng Kakak. Sam T.E. tidak mati, kata Lan Chui Ahimya. Tapi, hampir tiada beda dengan mati. Ia telah menjadi orang bercacat, kaki tangannya tidak dapat digerakkan lagi. Jie Tai Giam Jie Sam Hiap, Hektometer, dunia Kango tak akan melihatnya lagi. Air Matu Cui San lantas saja mengucur. Tanda petik. Apakah sudah diketahui siapa yang mencelakakannya? Tanyanya dengan suara parau. Lian Chiu tidak menjawab. Mendadak ia mutar kepala dan sinar matanya yang seperti kilat menatap wajah Soso. Inkau Nio, apakah kau tahu siapa yang melakukan Jie Sam T.E.? Tanyanya dengan suara tajam. Soso menggelengkan kepala. Kudengar Jie Sam Hiap kena pukulan Kim Kong Chie dari Siaulim Sie. Jawabnya, benar. Tapi apa kau tahu siapa yang melakukan serangan itu? Tanya pula Lian Ko. Tidak, aku tak tahu. Jawabnya. Lian Chiu tidak mendesak lagi, tapi menengok kepada Cui San Seraya berkata. Ngo T.E., menurut Siaulim B.E. kau telah membinasakan keluarga Liang Boan Piao Kiok dan beberapa pendata. Siaulim Sie. Apa benar? Cui San terguguh dan menjawab dengan suara terputus-putus. Ini, ini. Kejadian itu tiada sangkut pautnya dengan dia, menyelak Soso. Akulah yang sudah membunuh mereka. Lian Chiu melirik nyonya muda itu dengan sorot metu gusar, tapi sejenak kemudian, paras mukanya udah berubah sabar kembali. Aku memang tahu bahwa Ngo T.E. tak akan membunuh orang secara serampangan. Katanya. Semenjak kau menghilang antara partai kita dan Siaulim B.E. telah terjadi sangketa. Kita mengatakan, bahwa mereka telah melukakan Sanko, tapi mereka sebaliknya menuduh kau sebagai orang yang telah membunuh puluhan orang Siaulim. Karena tak ada saksi, maka urusan itu sehingga sekarang masih belum bisa dibereskan. Untung juga Kong Bun Tai Su Chiang Bun Jin dari Siaulim Pei, adalah seorang yang berpandang ao jauh dan menghormati In Su. Dengan sekuat tenaga, ia sudah melarang murid-muridnya menimbulkan gelombang. Itulah sebabnya mengapa selama 10 tahun, Butong dan Siaulim belum pernah terjadi bentrokan senjata. Di waktu muda aku telah bertindak semirono dan sekarang aku merasa sangat menyesal. Kata Soso. Tapi apa mau dikata beras sudah menjadi nasi. Jalan satu-satunya adalah menyangkal tuduhan mereka. Paras muka Lian Chiu lantas saja berubah. Ia sungguh tak mengerti, bagaimana adiknya yang begitu mulia bisa menikah dengan wanita sesat itu. Di lain pihak, Soso pun merasa kurang senang terhadap Lian Chiu, karena Jie Hiap ini bersikap dingin tapi juga terus memanggil dengan panggilan Inko Nio, Nonain, dan tidak menggunakan Tehau, istri dari adik lelaki. Maka itu, ia lantas saja berkata dengan suara tawar. Siapa yang berbuat, ia yang harus bertanggung jawab, urusan ini, aku pasti tak akan menyeret-nyeret pihak Butong Pei. Suruh saja Siaulim Pei cari pehbie kau. Lian Chiu jadi gusar dan berkata dengan suara nyaring. Dalam kalangan Kangou, yang paling diutamakan adalah keadilan. Jangankan Siaulim Pei sebuah partai besar, anak kecil pun tak boleh dihina dengan mengandalkan kekuatan. Jika teguran pedas itu diberikan pada 10 tahun berselang, Soso tentu sudah menghunus pedang. Tapi sekarang, biarpun darahnya meluap, sebisa-bisa ia menahan napsu. Ajaran Jieko sedikit pun tak salah. Kata Cui Sansraya membungkuk. Aku tak kepingin dengar ajaranmu. Kata Soso di dalam hati dan sambil menarik tangan Bukie, ia bertindak keluar. Bukie, mari kita meninjau perahu besar ini yang belum pemah dilihat olehmu. Katanya. Sesudah istri dan puteranya berlalu dari gubuk perahu, Cui Sans segera berkata dengan suara jengah. Jieko, selama 10 tahun ini, aku. Ngotae. Seng kakak memotong perkataannya sambil mengebas tangan. Kecintaan antara kau dan aku adalah kecintaan darah daging. Dalam bahaya apapun juga, aku akan tetap berdiri di dampingmu untuk hidup DSN mati bersama-sama. Urusan pernikahanmu, kau tak usah membicarakan dengan aku. Sesudah kemali di Butong, kau boleh melaporkan kepada Suhu, jika Suhu gusar dan lalu menjatuhkan hukuman, kita beramai, Butong Cithiap, akan berlutut di hadapan Suhu untuk memohon pengampunan. Puteramu sudah begitu besar dan aku tidak percaya, bahwa Suhu akan cukup tega untuk memisahkan kau dengan anak istrimu. Bukan main rasa girang dan terima kasihnya cuisan terima kasih atas kecintaan Jieko. Katanya dengan suara terharu. Jie Lian Chiu adalah seorang yang di luarnya kelihatan menyeramkan dan keras, sedang di dalamnya, lembek dan mulia. Di antara Butong Cithiap, alat yang paling jarang berguyon, sehingga adik-adik seperguruannya lebih takut terhadapnya daripada terhadap Song An Kiao. Tapi selain ditakuti, ia juga sangat dicintai, karena ia sangat mencintai saudara-saudara seperguruannya. Hilangnya cuisan mendukakan hatinya, sehingga hampir-hampir ia menjadi kalap. Pertemuan dengan si adik pada hari itu merupakan kejadian yang luar biasa mengirangkan, tapi ia tidak memperlihatkan kegirangannya itu pada paras mukanya dan malah sudah menegur Soso dengan kata-kata keras. Sesudah berada berduaan, barulah ia mengutarakan isi hatinya di hadapan si adik. Apa yang paling dikhawatirkan olehnya adalah keselamatan Soso yang sudah membunuh begitu banyak murid Syaulim Sye dan ia merasa, bahwa peristiwa itu tidak mudah dapat dibereskan dengan jalan damai. Tapi diam-diam ia sudah mengambil keputusan bahwa jika perlu, ia rela mengorbankan jiwanya sendiri, demi kepentingan dan keutuhan keluarga Suteenya. Jiako apakah bentrokan kita dengan pebie kau karena gara-gara Syaulim Sye? Tanya pula cuisan Syaulim Sye sungguh merasa tidak enak. Bagaimana sebenarnya kejadian dalam pertemuan Ong Po On San? Lian Chiu balas menanya, tanpa menjawab pertanyaan si adik. Cui San lantas saja menuturkan segala pengalamannya, kira bagaimana malam-malam ia masuk ke gedung Longbon Piao Kiok, bagaimana ia mengenal Soso, bagaimana ia turut menghadiri pertemuan di Ong Po On San, bagaimana Cia Sun membunuh orang, merampas Tui Leong Tu dan akhirnya menawan ia dan Soso. Sesudah mendengar penuturan itu, Lian Chiu lalu meminta penjelasan mengenai nasib Ko Cek Seng dan Chiu Tao. Sesudah segala apa jelas baginya, ia menghala nafas Raya berkata, Jika kau tidak pulang, entah sampai kapan rahasia ini baru bisa diketahui. Benar, kata cuisan saudara angkatku, HMM. Pada hakikatnya, Cia Sun sebenarnya bukan manusia jahat. Ia telah melakukan banyak kedosaan sebab mengalami pengalaman hebat dan mendendam sakit hati yang hebat pula. Pada ahimnya, aku telah mengangkat saudara dengan ia. Lian Chiu hanya manggut-manggutkan kepalanya. Dengan teriakannya yang mahadasyat, Gie Eng, saudara angkat, telah merusak urat syaraf semua orang yang berada di pulau itu. Kata pula cuisan ia mengatakan, bahwa andai kata orang-orang itu tidak menjadi mati, mereka akan kehilangan ingatan dan dengan begitu, barulah rahasia Tu Leong Tu tidak sampai menjadi bocor. Didengar dari penuturanmu, biarpun sangat kejam, Cia Sun adalah manusia luar biasa. Kata Lian Chiu. Sepak terjangnya sangat hati-hati, tapi ia masih terpeleset dan melupakan satu orang. Siapa? Tanya cuisan Pek Wiesiu. Jawabnya. Ah! Tan Cu dari Hian Butan. Kata cuisan dengan kaget. Lian Chiu mengangguk. Menurut keteranganmu, di antara jago-jago yang berkumpul di pulau Ong Poan San pada hari itu, Pek Wiesiulah yang memiliki luakang yang tinggi. Katanya. Karena diserang dengan semburan arak oleh Chia Sun, ia telah jatuh pingsan. Jika ia tidak berada dalam keadaan pingsan, mungkin sekali ia tak dapat mempertahankan diri pada waktu Chia Sun mengeluarkan teriakannya yang dahsyat itu. Benar. Chui Sun memotong perkataan Su Hengnya sambil menepuk lutut. Waktu itu memang Pek Wiesiu belum tersadar, sehingga oleh karenanya ia tak mendengar teriakan Gie Heng dan secara kebetulan berhasil menyelamatkan dirinya. Benar. Gie Heng seorang yang berpikiran panjang, tapi ia tidak bisa berpikir sampai di situ. Lian Chiu menghela nafas. Yang masih hidup hanya Pek Wiesiu dan kedua murid Kun Lun Pe itu. Katanya pula. Sebagaimana kau tahu luwekang Kun Lun Pei sangat luar biasa dan walaupun tenaga dalamnya masih belum cukup tinggi, Ko Cek Seng dan Chiu tahu bisa terlolos juga dari kebinasaan. Tapi mereka hilang ingatan, seperti orang menderita penyakit urat syaraf. Setiap kali ditanya, siapa yang mencelakakan mereka, mereka hanya menggeteng gelengkah kepala, Ko Cek Seng hanya menyebutkan nama seorang, yaitu nama In Soso, HMM. Ia berhenti sejenak dan kemudian berkata lagi. Sekarang baru aku mengerti, bahwa si orang Shiko menyebut-nama Tehau, karena ia tidak dapat melupakan kecantikan Tehau. Hektometer jika di lain kali si Hoako mengeluarkan kata-kata yang kurang ajar, entah bagaimana aku harus menjawabnya. Pihaknya sendiri yang tidak benar, tapi dia masih mau menyalahkan orang. Jika Pak Wiesiu tidak kurang suatu apa, dia tahu dari seluk-beluk dari segala kejadian di Ong Po An San. Kata Cui San tapi dia tetap menutup mulut. Kata Lian Chiu. Apa kau bisa menebak sebabmu sababnya? Si Adik memikir sejenak. Ya, jawabnya, sesaat kemudian. Mereka menutup mutut karena masih mengharap bisa merampas Tsu Liyong Tu. Benar. Kata Lian Chiu. Permusuhan dalam rimba persilatan berpangkal di situ. Kun Lun Pei menuduh, bahwa Insoso mencelakakan Ko Cek Seng dan Chiu Tau, sedang pihak kita menganggapka sudah dibunuh oleh orang-orang Peh Biye Kau. Apakah hadirnya Xiao Pei di pulau itu telah diberitahukan oleh Peh Kui Siyu? Tanya Cui San bukan. Jawabnya. Peh Kui Siyu membungkam tidak sepatah kata keluar dari mulutnya. Bersama si E.T.E. dan Cip T.E., aku telah membuat penyelidikan di pulau itu. Kami tahu kehadiranmu, sebab melihat 24 huruf yang ditulis olahmu ditembok batu dengan menggunakan tiadpit. Kami, segera mencari Peh Kui Siyu dan menanyakan tentang dirimu. Karena jawabannya kurang ajar, kita bertempur dan dia kena satu pukulanku. Tak lama kemudian orang-orang Kun Lun Pei minta keterangan dari Peh Biye Kau dan berbuntut dengan pertempuran. Malam pertempuran itu, Kun Lun Pei menderita kerugian dua orang di pihaknya binasa dan permusuhan menghebat. Selama 10 tahun, dendaman sakit hati ini jadi makin mendalam. Kui San sangat berduka. Karena gara-gara Siao Tei suami istri, berbagai partai menemui bencana. Katanya, Siao Tei sungguh merasa sungguh sangat tak enak. Sesudah memberi laporan kepada In Su, Siao Tei akan mengunjungi berbagai partai untuk coba mendamaikan dan Siao Tei rela menerima hukuman apapun jua. Lian Chiu menghela nafas. Dalam urusan orang Rida dapat menyalahkan kau. Katanya, jika hanya karena persoalan kau berdua suami istri yang terseret dalam permusuhan, paling banyak hanya Kun Lun, Butong dan Peh Biye Kau. Tapi, dalam keinginannya untuk merampas Tsu Leong Tu, Peh Biye Kau tidak pernah menyebut-nyebut nama Chia Sun. Sehingga dengan begitu, Kia Keng Pang, He Sipi dan Sin Kun Boon sudah menumplek kedosaan di atas kepala Peh Biye Kau. Mereka menganggap bahwa orang-orang Peh Biye Kau lah yang sudah membinasakan pemimpin-pemimpin mereka. Itulah sebabnya, mengapa Peh Biye Kau sudah dikeroyok oleh begitu banyak partai dan golongan. Chui San menggoyang-goyangkan kepalanya. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti apa kebaikannya Tsu Leong Tu, sehingga Gahu, mertua lelaki, rela menerima segala tuduhan yang tidak-tidak itu. Katanya, aku sendiri belum pernah bertemu muka dengan mertuamu. Kata Lian Chiu. Tapi kepandainya dalam memimpin orang-orangnya untuk melawan begitu banyak musuh, sangat dikagumi oleh semua orang. Jiye Kau, ada hal lain yang tidak dimengerti oleh Kau. Ket Kula Chui San Godbie Ye dan Hong Tong tidak turut hadir dalam pertemuan di Ong Po An San, mengapa Mereks juga bermusuhan dengan Peh Biye Kau? Sebab musabatnya berpangkal pada Gie Hengmu, Chia Sun. Tanda petik. Jawabnya. Dalam usahanya untuk mendapatkan Tsu Leong Tu Peh Biye Kau tetap mengirim perahu-perahu Chia Sun di berbagai pulau. Kau harus mengetahui bahwa rahasia tak mungkin ditutup selama-lamanya. Meskipun Peh Kui Ye Siu tetap membungkam, lama-lama rahasia itu bocor juga. Dengan menggunakan name Hun Go An Peh Kolek Chiu Seng Kun, Gie Hengmu telah melakukan lebih dari 30 pembunuhan yang menggemparkan. Banyak jago dari berbagai partai yang binasa di tangannya. Apa kau tahu kejadian ini? Chui San manggutkan kepala. Kalau begitu, orang akhirnya tahu bahwa itu semua telah dilakukan olehnya. Katanya dengan suara perlahan. Setiap kali membunuh orang, di atas tembok ia menulis huruf-huruf besar yang berbunyi yang membunuh Ialahun Go An Peh Kolek Chiu Seng Kun. Lian Chiu melanjutkan penuturannya. Kejadian-kejadian itu sedemikian hebatnya, sehingga aku dan lain-lain saudara pernah menerima perintah insu untuk turun gunung guna bantu menyelidiki. Semula, tak satu manusia pun yang dapat menebak siapa penjahatnya, sedang Seng Kun sendiri tak pernah muncul. Tapi, sesudah rahasia Pak Bia Kau Bocor, orang-orang pandai berbagai partai lantas saja bercuriga dan mulai menebak-nebak. Chia Sun adalah murid tunggal dari Hun Go An Peh Kolek Chie. Orang juga tahu meskipun tak tahu sebab-sebabnya bahwa belakangan Chia Sun bermusuhan hebat dengan gurunya. Maka itu, orang lantas saja menduga bahwa yang menggunakan nama Seng Kun adalah Chia Sun. Jumlah manusia yang dibunuh Chia Sun sudah terlalu besar dan jumlah partai yang punya dendam sudah terlalu banyak. Bahkan seorang yang berkedudukannya paling tinggi dalam Xiao Lim Pei, yaitu Kong Kian Tai Su, juga binasa dalam tangannya. Coba kau menaksir-naksir berapa jumlah orang yang ingin membalas sakit hati terhadapnya. Paras muka cuisan berubah pucat sekali. Ya, Gie Eng telah kembali ke jalan lurus. Tapi kedua tangannya berlumuran terlalu banyak darah. Katanya dengan suara parau. Jie Ko. Pikiranku terlalu kusut dan aku tidak dapat memikir lagi. Dengan demikian semua orang mengeroyok Pah Bie Kau. Kata pula Lian Ko. Karena kau, aku dan saudara-saudara mencari Pah Bie Kau. Karena Ko Cek Seng dan Chio Tau, Kun Lon Pei mencari Pah Bie Kau. Karena kebinasaan pemimpinnya. Kie Keng Pang mencari Pah Bie Kau. Xiao Lim Pei dan lain-lain golongan mencari Pah Bie Kau sebab mau menanyakan di mana tempat semuinyinya Chia Sun. Selama beberapa tahun sudah terjadi lima kali pertempuran besar dan jumlah pertempuran kecil tak dapat dihitung lagi. Dalam pertempuran-pertempuran besar, pihak Pah Bie Kau selalu jatuh di bawah angin. Akan tetapi, dengan kecerdikannya, Gak Humu selalu dapat menolong rombongannya, sehingga tidak sampai menjadi hancur. Mau tidak mau semua orang-orang mengakui bahwa dia benar-benar manusia luar biasa. Selama persoalan belum jelas dan masih banyak hal yang meragukan, Xiao Ling, Kun Lun, Butong dan lain-lain pengurus tidak mau bertindak keterlaluan. Tapi golongan-golongan Kang Ou yang lainnya tidak sungkan-sungkan lagi. Kali ini, kami mendapat tuarta bahwa Hiocu dari Tian Sietong telah berlayar dengan sebuah perahu besar. Kami lantas saja menguntip. Li Hiocu besar dan pertempuran lantas saja terjadi. Jika kau tidak keburu datang, jumlah korban pasti akan lebih besar. Bukan main rasa menyesalnya cuisan dengan sorot metu duka ia mengawasi kakak seperguruannya yang kelihatannya banyak lebih tua daripada sepulah tahun berselang. Jika selama sepuluh tahun, kau sungguh menderita. Katanya dengan suara berbisik. Sesudah bisa bertemu lagi dengan kau, matipun aku rela, aku. Ngote, tak usah kau terlalu sedih. Memotong kakak. Berkumpulnya kembali butong Cithiap adalah kejadian yang sangat mengembirakan. Semenjak Sam Tia terluka dan kau menghilang, orang-orang Kang Ou mengubah panggilan menjadi butong Ingo Hiap. Hu-hau. Hari ini Cithiap berkumpul kembali. Ia tak dapat meneruskan perkataannya, sebab mendadak ia ingat bahwa biarpun Cithiap masih lengkap tujuh orang, tapi sebenarnya tidak begitu, karena Jiee Tai Giam sudah tak dapat menunaikan lagi tugasnya sebagai seorang pendekar. Sesudah berlayar belasan hari, mereka tiba di mulut sungai Tiangkeng. Mereka segera menukar perahu yang lebih kecil dan meneruskan perjalanan di sungai itu. Cui San dan Soso sudah menukar pakaian yang pantas dan mereka sungguh merupakan pasangan yang setimpal yang satu tampan, yang lain cantik. Bukye pun mengenakan baju baru dan sebagian rambutnya dibuat menjadi dua kuncir yang diikat dengan sutra merah. Dengan parasnya yang tampan, kegesitan dan kecerdasannya, ia sungguh seorang bocah yang menarik. Dalam sibuknya mempelajari ilmu silat, Lian Chiu tidak menikah dan ia sekarang menumplekasi sayangnya kepada putra sutainya itu. Bukye yang pintar mengetahui bahwa supeh yang parasnya menyeramkan itu sangat mencintainya, sehingga saban-saban Lian Chiu mempunyai waktu luang, ia selalu mendekati Seng Paman untuk menanyakan ini dan itu. Sebagai anak yang bisa biduk di pulau terpencil, pengalaman bocah itu sangat terbatas sekali banyaknya, sehingga hampir segala apa yang dilihatnya merupakan suatu yang baru baginya. Lian Chiu tidak pemah merasa bosan untuk menjawab penjelasan-penjelasan yang seperlunya. Sering-sering dengan mendukung Bukye, ia berdiri di kepala perahu untuk menikmati pemandangan alam bersama-sama keponakannya itu. Hari itu, perahu tiba di kaki Gunung Tengko Ansan, daerah Tongleng dalam Provinsi Anhui. Di waktu maghrib, perahu itu berlabuh di dekat sebuah kota kecil dan juragan perahu mendarat untuk membeli daging dan arak. Cui-san suami istri dan Cialian Chiu beromong-omong di gubuk perahu sambil minum teh, sedang buakia main-main sendirian di kepala perahu. Di darat, duduk di dekat perahu itu, kelihatan seorang pengemis tua yang lehem ia dilibat secekor ular hijau, sedang kedua tangannya bermain-main dengan seekor ular besar yang badannya hitam dengan titik putih. Karena belum pemah melihat ular, Bukie menonton permainan si pengemis dengan mata membelalak. Melihat si bocah, pengemis itu mengangguk sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba sekali ia mengebas tangan, ular hitam itu melesat ke atas, jungkir batik di tengah udara beberapa kali dan kemudian jatuh di dadanya. Bukie heran bukan main dan terus mengawasi dengan mata, tidak berkedip. Si pengemis tertawa dan menggapai-gapai sebagai undangan. Tanpa memikir panjang Bukie segera melompat ke darat dan mendekatinya, pengemis itu mengambil sebuah kantong kain yang menggemblok di punggungnya dan sambil membuka mulut kantong, ia berkata seraya berkata. Di dalam kantong ini terdapat serupa benda yang lebih menarik. Coba kau lihat. Benda apa? Tanya Bukie. Sangat menarik, kau lihat saja sendiri. Jawabnya. Bukie membungkuk dan mengawasi ke dalam kantong itu, tapi ia tak dapat melihat apapun jelaskan. Ia maju setindak lagi untuk melihat dengan lebih jelas. Mendadak, bagaikan kilat, kedua tangan si pengemis bergerak, menungkup kepala Bukie. Bocah itu hanya dapat mengeluarkan teriakan di tenggorokan, karena mulutnya sudah dibekap dan badannya diangkat ke atas. Teriakan Bukie memang sangat lemah. Tapi Lian Chiu dan suami istri Chui San adalah ahli kelas 1 yang kupingnya tajam luar biasa. Seketika itu mereka tahu bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak baik. Dengan serentak mereka berlari-lari ke kepala perahu dan melihat Bukie yang sudah menjadi tawanan si pengemis. Baru saja mereka mau melompat ke darat, pengemis itu sudah membentak. Jangan bergerak! Kalau kau masih sayang akan jiwa anak ini, jangan bergerak seraya mengancam. Ia merobek baju Bukie di bagian pinggang dan mengangsurkan mulut tular hitam itu ke dekat kulit punggung si Bocah. Melihat begitu, bukan main bingung dan gusarnya so-so. Tanpa memikir lagi tangannya bergerak untuk melepaskan jarum emas. Jangan! Bentak Lian Chiu dengan suara perlahan. Ia sudah mengenali bahwa ular hitam itu adalah salah satu dari 18 macam ular paling berbisa di dalam dunia. Ular tersebut yang mengambil kedudukan ke-11 diberi nama Chitli Seng. Makin hitam warnanya dan makin halus titik-titik putihnya, makin hebat bisanya. Ular si pengemis itu, yang hitamnya mengkilap dan titik putihnya bersinar terang, kelihatan membuka mulutnya yang besar, dalam mana terdapat empat batang caling, siap sedia untuk memagut punggung Bukie yang putih bersih. Sekali dipagut, bocah itu pasti akan segera binasa. Andai kata pengemis itu bisa lantas dibinasakan dan obat pembuna bisa lantas didapatkan, masih belum tentu jiwa Bukie keburu ditolong dengan obat itu. Itulah sebabnya, mengapa Lian Chiu mencegah niatan Soso dengan paras muka tidak berubah? Ia bertanya. Sebab apa Chuan menawan anak itu? Sebelum aku menjawab, kau lebih dulu harus menolak peraumu sampai kira-kira delapan tombak dari tepi sungai. Kata si pengemis. Lian Chiu mengerti, bahwa sesudah perau terpisah jauh dari tepian, Bukie makin sukar ditolong. Tapi karena anak itu menghadapi bencana, ia tidak dapat berbuat lain daripada menurut. Ia lalu menjemput rantai sauh dan sekali menyentak, sauhnya yang beratnya kira-kira lima puluh kati sudah melompat keluar dari permukaan air. Melihat lewekang jie jie hiap yang sangat tinggi itu, paras muka si ptua agak berubah. Dengan jantung berdebar keras, Chui San mengambil gala dan menotol tanah, sehingga perau itu lantas saja bergerak ke tengah sungai. Lebih jauh sedikit? Teriak pengemis itu. Apa belum delapan tombak? Tanya Chui San dengan menjengkol. Waktu mengangkat sauh jie jie hiap telah memperlihatkan lewekang yang begitu tinggi. Kata si tua sambil tertawa maka itu, biarpun sudah terpisah delapan tombak, aku yang rendah masih sangat khawatir. Apa boleh buat? Chui San mendorong pula sejauh beberapa tombak. Apakah aku boleh mendapat tahu si dan nama Chuan yang mulia? Tanya Lian Chiu sambil menyoja. Aku yang rendah hanyalah seorang prajurit yang tidak masuk hitungan dalam Kepang, partai pengemis, sehingga namaku hanya akan mengotorku ping jie jie hiap. Jawabnya. Melihat pengemis itu menggendong enam buah karung, Lian Chiu merasa heran, sebab seorang pengemis yang membawa karung sebanyak itu mempunyai kedudukan yang cukup tinggi. Di samping itu, sepanjang pengetahuannya, Kepang adalah sebuah partai yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan mulia, sedang Pang Chiu dari partai itu adalah sahabat karib dari Toa Saakonya, Sung Wan Kiao. Selagi ia berpikir, tiba-tiba Soso berkata, apakah, busan Pang dari Sucuan Timur sudah dipersatukan dengan Kepang? Kalau tidak salah, dalam partai pengemis tidak terdapat orang yang seperti Tuan. Si tua mengeluatkan seruan tertahan, bahna kagetnya. Sebelum ia menjawab, Soso sudah berkata pula, Holo Osam, kau jangan main gila. Jika kau mengganggu selembar rambutan aku, aku akan mencincang tubuh Bwe Chiu Kian. Pengemis itu kaget tak kepalang, sehingga paras mukanya berubah pucat. Sesaat kemudian, sesudah dapat menenteramkan hatinya, ia berkata. Inko Onima mempunyai matah yang sangat tajam dan dapat mengenali Holo Osam, atas perintah Bwe Pang Chu, aku datang kemari untuk menyambut Kong Chu. Singkirkan ular itu. Bentak Soso dengan gusar. Huhu. Gerombolan busan Pang yang tiada artinya berani menyentuh kepala Pahdi Ye Kau. Inko Onio, kau salah. Bantah Holo Osam sedikitpun kami tidak mempunyai niatan untuk melanggar keangkeran Pahdi Ye Kau. Asal saja Inko Onio sudi menjawab pertanyaanku, bukan saja aku akan segera mengembalikan Kong Chu, tapi Bwe Pang Chu sendiri pun akan datang berkunjung untuk meminta maaf. Pertanyaan apa? Tanya Soso. Inko Onio sendiri mungkin sudah mendengar, bahwa putra satu-satunya dari Bwe Pang Chu telah binasa di dalam tangan Chia Sun. Jawabnya. Bwe Pang Chu memohon supaya Tiong Rho Hiap dan Inko Onio, aku salah, supaya Tiong Rho Hiap dan Tio Hu Jin sudi menaruh belas kasihan dengan memberitahukan tempat bersembunyinya Chia Sun. Untuk budi yang sangat besar itu, seluruh partai akan merasa sangat berterima kasih, Soso mengerutkan alis. Kami tak tahu. Katanya. Kalau begitu, kami memohon supaya kalian suka mendengar-dengarkan di mana adanya Chia Sun, sedang di pihak kami, kami akan merawat Kong Chu baik-baik. Kata pula si pengamis. Nanti sesudah kalian mendapat tahu tempat semuinyinya Chia Sun. Bwe Pang Chu sendiri akan mengembalikan Kong Chu. Melihat caling ular hanya terpisah beberapa dim dari punggung putranya, hati Soso berdebar-debar. Jika ia dapat mengambil keputusan sendiri, ia tentu akan segera membuka rahasia. Ia menengok dan mengawasi muka suaminya. Sesudah menjadi suami istri 10 tahun, Is mengenal adat seng suami yang keras dan mulia. Ia tahu, bahwa apapun jua yang akan terjadi cuisan pasti tidak akan mengkhianati Chia Sun. Ia mengerti, bahwa jika ia membuka rahasia dan Chia Sun binasa oleh karenanya, perhubungan mereka sebagai suami istri sudah pasti tak bisa dipertahankan lagi. Maka itulah melihat paras muka cuisan yang menyeramkan, ia terpaksa menutup mulut. Baiklah, kau boleh menawan anakku. Kata Tiongoh Hiap dengan suara nyaring. Seorang laki-laki tak akan menjual sahabat. Halo Osam, kau terlalu memandang rendah kepada Butong Cip Hiap. Si pengemis terkejut, itulah jawaban yang tidak diduga-duga. Semula ia menaksir, bahwa begitu cepat Buk Yeh tertawan, cuisan dan soswo pasti akan memberitahukan tempat semunyinya Chia Sun. Dengan rasa kagum, sambil berpaling ke arah Lian Chiu, ia berkata, Jie Chie Hiap, Chia Sun adalah manusia berdosa yang kedosaannya bertumpuk-tumpuk bagaikan gunung. Butong Pei selalu mengutamakan keadilan dan pendirian yang sangat dihormati dalam merimba persilatan. Aku mengharap Jie Hiap suka membujuk Ngo Hiap mengenai urusan ini, aku dan Ngo Tei sekarang justru ingin pulang ke Butong untuk melaporkannya kepada In Su dan meminta keputusannya. Kata Lian Chiu. Tiga bulan kemudian, kami akan mengadakan pertemuan di Hang Holau. Aku harap Bwe Pang Chiu dan Chuan juga suka menghadiri pertemuan itu, supaya kita beramai bisa berunding untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang memuaskan. Sekarang aku mintakah suka melepaskan anak itu. Lian Chiu bicara dengan suara perlahan dari jarak belasan tombak. Tapi setiap perkataannya dapat didengar jelas oleh Hoi Oosam yang jadi kagum bukan main. Butong Chit Hiap yang namanya mengetarkan seluruh negeri sungguh-sungguh bukan nama kosong. Katanya di dalam hati. Kali ini aku sudah menanam bibit permusuhan bagi Bu San Pang. Tapi, biar bagaimanapun juga, sakit hati Bwe Pang Chiu tidak bisa tidak dibalas. Ia merangkap kedua tangannya seraya berkata. Kalau begitu, aku memohon beribu maaf dari kalian. Tidak ada jalan lain daripada aku mengajak Tio Kong Chiu pulang ke Tong Chua. Karena Hoi Oosam merangkap kedua tangannya, maka mulut tular yang dicekal dengan salah satu tangannya jadi tepisah agak jauh dari punggung Bukie. Biarpun kepalanya berada di dalam karung, bocah itu telah mendengar jelas semua pembicaraan. Begitu lekas ia merasa tangan si pengemis terlepas dari dirinya, bagaikan kilat ia menepuk jalanan darah lengtai hiat, di punggung Holo Oosam, dan dengan berbareng, ia menendang seraya melompat. Karena khawatir musuh melepaskan ular, tanpa membuka karung yang masih menutup kepalanya, ia meloncat beberapa kali daegan sekuatan naga. Sesudah kabur belasan tombak, barulah ia mencabut karung dari kepalanya. Ia heran sebab melihat pengemis tua itu rebah di tanah tanpa bergerak. Sementara itu, cepat-cepat Cui San menolak peraunya ke tepi sungai dan kemudian, bersama istrinya dan kakaknya, ia melompat ke daratan. Bagaikan terbang sosok berlari-lari ke arah puteranya, yang lalu dipeluk dengan rasa girang yang meluap-luap. Cui San sendiri segera menghunus pedang dan membunuh kedua ular berbisa itu. Sesudah itu, barulah ia membungkuk dan memeriksa keadaan Holo Oosam yang mulutnya terus mengeluarkan darah dan kelihatannya sedang menderita kesakitan hebat. Ngote, kata Lian Chiu dengan perasaan heran. Apa mungkin tepukan Buk Ye yang begitu enteng bisa mengakibatkan luka yang begitu berat? Ia mengangsurkan tangan dan coba mengangkat lengan kiri si tua, tapi lengan itu kaku, seperti orang yang tertotok jalanan darahnya. Melihat begitu, ia segera mengurut jalanan darah Tau Tiong Hiat, di bagian dada, dan Tau Atu Ye Hiat, di belakang leher Holo Oosam. Di luar dugaan, begitu diurut, si pengemis mengeluarkan teriakan menyayat hati. Aduh! Mau bunuh, lekas bunuh! Jangan kau menyiksa! Ia sesambat. Seluruh tubuhnya menggigil dan giginya bercetukan. Lian Chiu kaget tak kepalang, karena dengan urutan itu, ia bermaksud untuk menolong. Tan Tiong Hiat ialah pusat, atau sumber dari hawa tubuh manusia, sedang Tau Atu Ye Hiat adalah tempat berkumpulnya jalanan darah besar di bagian kaki tangan manusia. Maka itu, jika kedua jalanan darah sudah mengalir baik, lain-lain jalanan darah yang tertutup akan terbuka kembali. Tapi di luar dugaan, akibatnya justeru sebaliknya. Melihat Holo Oosam menderita kesakitan yang begitu hebat, Lian Chiu segera menotok jalanan darah di pundaknya untuk mengurangkan penderitaannya dan kemudian berpaling mengawasi Cui San. Tapi Cui San pun tidak mengerti sebab-musabapnya. Sumuai. Katanya. Apakah kau melukakan dia dengan jarum emas? Tidak. Jawabnya. Mungkin dia kena dipagut tulam ia sendiri. Sambil menahan sakit, si tua berkata. Tidak, anakmu yang menghantam punggungku. Ia melirik Bukia dengan sorot meteheran dan takut. Soso senang hatinya. Bukia. Katanya dengan suara bangga. Benarkah kau sendiri yang menghajamnya? Bagus. Bagus sekali. Jalan darah apa yang harus dibuka untuk menolongnya? Tanya Cui San dengan suara jengah. Ia merasa main, bahwa sebagai ayah ia tidak dapat menolong orang yang dihajar oleh puterannya sendiri, sehingga pertanyaan itu tidak langsung ditujukan kepada Bukia. Soso tertawa geli. Anak. Katanya. Tia-tia menyuruh kau membuka jalanan darahnya. Tolonglah dia. Sekarang dia sudah mengenal lihainya Cia Bukia. Mendengar perkataan Cia Bukia, Lian Ciu merasa heran. Cia Bukia. Menegasnya. Ya. Jawab Cui San sambil mengangguk. Cia Bukia telah menyerahkan anak itu kepada Gie Heng dan sedari dilahirkan ia telah menggunakan Cia. Bukia menggelengkan kepalanya. Aku tak bisa, katanya. Mengapa tak bisa? Tanya Seng Ayah. Gie Heng hanya mengajar aku untuk menotok orang, tapi tidak memberi tarukan kera bagaimana harus membuka totokan itu. Jawabnya. Ia diang sejenak dan kemudian berkata pula. Waktu menurunkan pelajaran itu kepadaku, Gie Heng mengatakan bahwa jika pukulan mengenai Tai Yang, Tan Tiong, Toa Tuiye dan Leng Tai, empat jalanan darah besar, orang yang terpukul bisa lantas binasa. Aku segera menanyakan bagaimana caranya menolong orang yang terpukul. Ia negerutkan alis dan berselang beberapa saat, barulah ia menjawab begini. Di dalam dunia, ilmu ini hanya dikenal olehku dan alamu berdua orang. Perlu apa kau belajar kera menolongnya? Kau hanya boleh memukul musuh dengan pukutan ini. Dan kalau yang dipukul musuh, perlu apa kita menolongnya? Apakah kau mau memberi kesempatan kepadanya, supaya di belakang hari dia bisa membalas sakit hati? Itulah jawab Gie Heng terhadap pertanyaanku. Cui San dan istrinya mengakui bahwa suara itu, memang suara Chia Sua yang tangannya kejam dan kalau membabat, selalu membabat sampai di akarnya. Biar bagaimanapun Jua, holo-osan seorang laki-laki yang keras kepala, Jie Jie Hiap, Tiongoh Hiap, dalam hal ini, yang bersalah memam aku sendiri. Katanya, hatiku tidak baik dan memang pantas aku mendapat pembalasan yang tidak baik. Sekarang aku memohon supaya kalian cepat-cepat mengambil jiwaku, supaya aku tidak menderita terlalu lama. Lian Jiu menggelengkan kepala. Tidak, kedosaanmu tidak pantas mendapat hukuman mati. Katanya, aku meminta maaf untuk keponakanku yang sudah turun tangan tanpa mengetahui berat entengnya tangan itu. Kami akan berusaha sedapat mungkin untuk menolong jiwamu. Sehabis berkata begitu, ia mendukung holo-osan dan menaruhnya di dalam gebuk perahu. Sesudah itu ia kembali ke daratan dan bertanya kepada Bukie. Apa namanya pukulan yang telah digunakan olehmu? Melihat para sengpaman yang menyeramkan, bocah itu jadi ketakutan dan lantas saja menangis. Aku bukan sengaja mau membinasakannya. Jawabnya dia, dia mengancam aku dengan ular. Aku takut, aku, sangat takut. Lian Jiu menghela nafas. Dengan rasa cinta ia mendukung keponakannya dan mensusutan matanya. Jiepeh tidak menyalahkan kau. Katanya dengan suara halus. Jika dia mengancam Jiepeh dengan ular, aku pun akan menghajar dia. Sesudah dibujuk dan dielus-elus, barulah Bukie berhenti menangis menurut katanya Gieho. Pukulan itu ialah pukulan yang sudah hilang dari rimba persilatan. Ia menarangkan. Namanya Heng Liong Sipat Chiang, delapan belas pukulan untuk menaklukkan naga. Begitu mendengar perkataan Heng Liong Sipat Chiang, paras muka Lian Jiu berubah dan ia lalu menurunkan si bocah dari dukungannya. Heng Liong Sipat Chiang adalah ilmu silat yang sangat tersohor dari Ang Citkong, Pangcu partai pengemis pada akhir jaman kerajaan Lentong. Di samping ilmu itu Ang Citkong, melirik ilmu silat tongkat yang diberi nama Tahkau Panghoat. Ilmu silat tongkat untuk memukul anjing, yang juga sudah menggetarkan rimba persilatan dan sangat disegani oleh jago-jago pada masa itu. Tahkau Panghoat adalah ilmu yang hanya diturunkan kepada Pangcu dari Kaipang dan sampai pada waktu itu masih dikenal orang. Tapi Heng Liong Sipat Chiang sudah lama menghilang dari dunia persilatan. Ilmu itu telah diturunkan Oteh Ang Citkong kepada Kuei Echeng, tidak terdapat orang yang berbakat cukup untuk mempelajarinya. Sintiau Tai Hiap Yoko adalah seorang yang mengenal macam-macam ilmu silat antaranya Heng Liong Sipat Chiang, tapi lantaran belakangan satu lengannya Putusia tidak dapat menggunakan ilmu itu yang harus digunakan dengan kedua-dua tangan. Maka itulah, selama kira-kira seratus tahun, rimba persilatan hanya mendengar nama, tapi belum pernah melihat ilmu silat tersebut. Di luar dugaan, Bukie telah mendapatkannya dari Chia Sun. Apa benar kau memukul Holo Osam dengan Heng Liong Sipat Chiang? Mendesak Lian Chiu yang masih tidak percaya akan keterangan keponakannya. Bukie mengangguk. Menurut kata Gieho, pukulan itu diberi nama Sin Liong Pabwe, naga sakti menyabet dengan buntutnya. Jawabnya, Lian Chiu dan Chui San lantas saja ingat bahwa waktu menceritakan Heng Liong Sipat Chiang, guru mereka memang pemah menyebutkan nama Sin Liong Pabwe. Tapi Tio Sem Heng sendiri tidak mengenal pukulan itu. Mengingat bahwa dalam usianya yang masih begitu muda, Bukie sudah melukakan Holo Osam begitu berat, keterangannya tentang Heng Liong Sipat Chiang mungkin tidak palsu. Waktu Bukie menerima pelajaran dari Gie Heng, Xiao Tei berdua istri dilarang mendekat. Menerangkan Chui San Xiao Tei tak nyana Gieho sudah menurunkan ilmu yang luar biasa itu. Gie Heng mengatakan bahwa ia hanya mengenal 3 dari 18 pukulan itu dan ia mendapatkannya dari seorang ahli yang sudah mengasingkan diri dari dunia Kangou, kata Bukie. Gie Heng juga mengatakan, ia merasa bahwa dalam perubahan-perubahan ketiga pukulan itu ada sesuatu yang kurang tepat. Mungkin sekali, ahli itu sendiri belum dapat menyelami isi pukulan-pukulan itu sampai ke dasar-dasarnya. Gie Lian Chiu dan Tio Chui San jadi bengong. Mereka kagum bukan main akan lihainya jago-jago di jaman dulu. Chia Sun yang hanya mendapat oleh beberapa pukulan, sudah begitu hebat. Maka itu, lihainya Ang Chit Kong dan Kwe E Cheng hanya dapat dibayang-bayangkan. Antara ketiga orang itu, sosolah yang paling bunga hatinya. Sebagai seorang ibu, ia sangat bangga bahwa dalam pukulannya yang pertama putranya yang masih begitu kecil sudah memperlihatkan kepandayan yang tinggi itu, dalam girangnya, ia tidak memperhatikan pembicaraan antara suami dan jiepehnya. Kurasa, selain Holo Osam, Bu San Pang juga mengirim lain orang untuk memiantu. Kata Chui San sebaiknya kita lekas-lekas menyingkir dari tempat ini. Benar. Ka Alian Chiu. Aku sudah memberikan obat Tok Bing Sinsan kepada Holo Osam. Harap saja obat itu dapat menolong jiwanya. Mereka berempat lantas kembali ke perahu. Napas Holo Osam sangat lemah dan mulutnya masih mengeluarkan darah. Bukie. Kata Chui San dengan suara keren. Kali ini, aku tidak menyalahkan kau. Lantaran adanya ancaman hebat, kau terpaksa turun tangan. Tapi lain kali, kecuali jika terlalu terdersak, tak boleh kau sembarangan bertempur. Lebih-lebih, aku melarang kau menggunakan tiga pukulan dari Hang Leong Sip Leong itu. Kau mengerti? Baiklah. Anak tak akan melupakan pesan ayah. Jawab si bocah. Melihat paras muka ayahnya yang menyeramkan, air mata lantas saja berlinang-linang di kedua matanya dan sesaat kemudian, ia lantas saja menangis keras. Tak lama kemudian, juragan perahu sudah kembali dengan membawa arak dan daging. Lian Chiu segera memerintahkannya untuk menjalankan perahu. Malam itu, sesudah bersantap, Lian Chiu bersilah dengan tangan menekan jalanan darah Toa Tuyahiat di belakang leher holo-osam dan kemudian mengempos luakannya untuk bantu mengobat si pengemis. Soso sangat tak puas akan ker-ker jepehnya itu yang dianggapnya seperti nenek dua. Menurut jalan pikirannya, manusia semacam holo-osam bukan saja tidak pantas ditolong, malah harus dilemparkan ke dalam air. Sesudah mengalirkan lewekangnya beberapa jam, Lian Chiu merasa lelah dan cuisan lalu menggantikannya. Di waktu fajar menyingsing, pengemis wa itu tidak mengeluarkan darah lagi dan pada mukanya mulai terdapat sinar dadu. Jiwamu sudah ketolongan. Kata Lian Chiu dengan girang. Hanya mungkin ilmu silatmu tidak bisa pulih kembali. Budi Jaiwiai tak akan dilupakan olahku si orang siho. Kata holo-osam. Aku pun tak ada muka untuk menemui lagi bwe pangcu. Mulai dari sekarang, aku akan menyingkir dari diri pergaulan dan tidak akan berkeliaran lagi di dalam kalangan kangow. Waktu perahu tiba di Ankeng, pengemis itu berpamitan dan berlalu. Sesudah berpisahan sepuluh tahun dengan guru dan saudara-saudara seperguruannya, Cui San ingin sekali tiba di Butong secepat mungkin. Ia merasa sangat tidak sabar akan perlahannya perahu. Maka sesudah melewati Ankeng, ia mengajukan usul untuk mengambil jalanan darat dengan menunggang kuda. Ngote, ku rasa kita lebih baik terus menggunakan perahu. Kata Seng Kakak. Biarpun lebih lambat beberapa hari, kita lebih selamat. Di waktu ini, entah berapa banyak orang ingin menyelidik tempat sembunyinya Chia Sun. Dengan berjalan bersama-sama J.P., apakah masih ada manusia yang berani mencegat kita? Kata Soso. Kalau kami tujuh saudara semua berkumpul, mungkin sekali orang akan sanksi untuk mengganggu. Kata Lian Chiu. Tapi dengan hanya bertiga, tak bisa kita menghadapi begitu banyak orang pandai. Di samping itu, tujuan kita ialah untuk menyelesaikan urusan ini secara damai. Perlu apa kita menanam lebih banyak bibit permusuhan? Cui San mengangguk tak salah apa yang dikatakan Ji Yeko. Katanya. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Buhiat, wilayah Ho'a Pak. Malam itu, setibanya di Hok Taikou, perahu itu melepas sawuh dan bersiap untuk bermalam di situ. Tiba-tiba Lian Chiu mendengar suara kaki kuda digili-gili dan ia mendungok keluar dari gubuk perahu. Secara kebetulan, dua penunggang kuda sedang membelokan tunggangannya yang lalu dikaburkan ke arah kota. Dengan begitu ia tidak bisa melihat muka kedua orang itu. Tapi dilihat dari gerak-geraknya yang gesit dan lincah, mereka pasti bukan semelarang orang. Lian Chiu melirik adiknya dan berkata dengan suara perlahan. Kurasa di tempat ini bakal terjadi sesuatu. Lebih baik kita berangkat sekarang juga. Baiklah. Kata Cui San dengan rasa berterima kasih. Semenjak Butong Chit Hiap turun gunung. Dengan memiliki kepandaian tinggi dan sepak terjangnya selalu menuruti jalan yang lurus, mereka tak pernah menyingkir dari orang lain. Selama beberapa tahun yang paling belakang, nama Jialian Chiu naik makin tinggi, sehingga malah para Chiang Bun Jin dari partai-partai ternama, seperti Kun Lon, Hong dan sebagainya, menaruh hormat terhadapnya. Tapi, malam itu, ia tak mau berdiam lama-lama di Hok Tiekou karena melihat bayangan dua orang yang tidak ternama. Cui San mengerti bahwa sikap seng kakak itu adalah demi keselamatan keluarganya. Sementara itu, Lian Chiu sudah memanggil juragan perahu. Sambil mengangsurkan sepotong perak yang beratnya lima tahil, ia minta supaya perahu diberangkatkan sekarang juga. Meskipun lelah, melihat uang yang berjumlah besar itu, ia jadi girang dan mengiakan. Malam itu, rembulan memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang. Bukiai sudah mengeros, sedang ayah bundanya bersama Seng Jiepeh minum arak di kepala perahu sambil menikmati pemandangan malam yang sangat indah itu. Dengan hati lapang, mereka minum sambil beromong-omong. Tak lama lagi In Su berulang tahun yang keseratus. Kata Cui San bahwa Siaw Teh keburuk pulang untuk turut serta dalam pertemuan yang langkah itu merupakan bukti bahwa langit menaruh belas kasihan atas diri Siaw Teh. Hanya sayang kita tidak bisa menyediakan antaran yang sepantasnya. Menyambungi si istri. Lian Ciu tertawa seraya berkata, Teh Su, apakah kau tahu, siapa di antara tujuh muridaya yang paling dicintai In Su? Tentu saja Jiepah. Jawabnya sambil bersenyum. Lian Ciu tertawa. Teh Ho anakal sekali. Katanya, kau tahu, tapi kau sengaja mengatakan begitu. Di antara kami bertujuh orang, yang paling dicintai In Su adalah suamimu yang tampan. Soso Girang bukan main. Aku tak percaya. Katanya dengan paras muka berseri-seri. Di antara kami bertujuh setiap orang mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Menerangkan Lin Ciu. Toa Suko mempelajari kitab Ya Keng dan sebagai manusia, ia rendah hati, sederhana besar jiwanya dan luas pemandangannya. Sam Teh seorang hati-hati dan pandai bekerja. Pekerjaan yang diberikan In Su belum pernah digagalkan olehnya. Si Teh berotak cerdas luar biasa. Liok Teh unggul dalam ilmu pedang dan Citeh belakangan ini telah mempelajari juga guakang, ilmu silat luar, sehingga ia akan mahir dalam ilmu dalam dan ilmu luar serta akan dapat menangkap tenaga keras dan tenaga lembek. Bagaimana dengan Jiepeh sendiri? Tanya Su So. Aku berotak tumpul dan tak mempunyai keunggulan dalam apapun jua. Jawabnya. Jika Teh ingin tahu juga, boleh dikatakan bahwa dalam pelajaran yang diturunkan oleh Su Hu, akulah yang paling giat mempelajarinya. So So bertepuk tangan. Aku memang tahu, bahwa di antara Butong Cithiap, Jiepeh yang ilmu silatnya paling tinggi. Katanya sambil tertawa. Tapi Jiepeh sangat merendahkan diri dan suka mengakuinya. Memang, di antara kami bertujuh, memang Jieko yang berkepandayan paling tinggi. Kata Cui Sanhai. Selama 10 tahun Siaw Teh tak pernah menerima pelajaran insu dan di waktu ini, Siaw Teh pasti menduduki kursi yang paling buncit. Waktu mengucapkan kata-kata itu, suaranya bernada sedih. Akan tetapi, di antara kita bertujuh, kau lah yang bun buco ancai. Terima kasih.